Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman sekalian di channel Pokus Belajar Pertemuan kali ini adalah merupakan pertemuan yang ke-40 Dan hari ini kita akan membahas masih seputar materi tentang perbandingan sinilai atau terbalik Soalnya adalah merupakan soal-soal yang sudah sangat sering keluar modelnya seperti ini Dan mudah-mudahan di penerimaan JPNS tahun ini Teman-teman sekalian banyak lagi menemukan soal yang seperti ini Dan bisa dimudahkan dalam mengerjakan soal tersebut Oke, kita masuk ke soal yang pertama Sebuah pabrik pembuatan tahun membutuhkan gas sebanyak 12 tabung Untuk menyalakan 4 kompor dalam 1 bulan Jika pabrik tersebut ingin menambah kompor 6 buah Berapa banyak tabung yang dibutuhkan? A. 14 tabung B. 15 tabung C. E. 16 tabung D. 18 tabung E. 21 tabung Oke, teman-teman sekalian Rahasianya untuk mengerjakan soal ini Kita ketahui dulu datanya yang mana yang dibutuhkan di sini Untuk memudahkan kita mengerjakan Yang pertama di sini adalah ini 12 tabung Mampu menyalakan kompor Itu 4 kompor ya Dalam 1 bulan ini Kemudian pabrik ini ingin menambah 6 kompor Jadi kan di sini 6 kompor ya Dia tambah 6 kompor Nah sekarang yang ditanyakan adalah berapa tabung yang dibutuhkan Di sini berapa tabung Oke, lihat skemanya ini teman-teman sekalian adalah Bahwa jika kompornya bertambah di sini Berarti tabungnya ini harus juga bertambah Jadi kunci dasarnya itu teman-teman di sini Kalau jumlah kompornya bertambah Dan jumlah tabung juga bertambah Maka ini termasuk dalam perbandingan senilai ini teman-teman Ini perbandingan senilai dari data ini ya Tadi ya Nah kalau dia perbandingan senilai Maka untuk mengerjakannya itu secara singkat adalah Kita melakukan perkalian silang Kita lakukan perkalian silang begini Nah caranya begini 4 dikali ini B Ini berapa ya maksudnya Disama dengan ini 12 dikali 6 Kita sederhanakan ini 4 dengan 12 ini Kan dapat B di sini Hasilnya ini kan 3 dikali 6 Sama dengan 18 tabung Kalau begitu teman-teman sekalian Jawaban yang benar itu adalah D 18 tabung Nomor 2 Paradi mengendarai mobilnya sekolah selama 1 jam Dengan jarak 30 km Jika dia terlambat berangkat 10 menit Maka kecepatan yang harus digunakan Agar sampai di sekolah tepat waktu adalah A 33 km per jam B 35 km per jam C 36 km per jam D 39 km per jam E 40 km per jam Ya teman-teman sekalian Data yang diketahui disini adalah Adalah bahwa Jika dia terlambat 10 menit Ini datanya ya Ini terlambat 10 menit Harus lebih cepat menjadi Cepat menjadi 50 menit ini Ya Agar sampai tepat waktu Teman-teman sekalian Di sekolah Ini 30 30 km per jam Ini Itu bisa sampai dalam 1 jam ini 1 jam ini kan 60 menit ya teman-teman ya Ini berapa kecepatan yang harus Dia tempuh agar sampai tepat waktu Tetapi dia berangkatnya terlambat 10 menit Perhatikan disini berapa km per jam Ini yang ditanyakan Kemudian disini Kita taruhinnya disini 50 menit Karena dia sudah berangkat 10 menit terlambat ya Ini Data skamanya di atas itu menjelaskan bahwa Bahwa waktu tempuhnya berkurang ini Ini kan dari 60 ke 50 maksudnya Maka kecepatan disini Agar sampai tepat waktu Itu ini teman-teman sekalian Ada harus kita tambah kecepatan disini Kalau begini datanya Maunya cepat waktu sampai Kalau dia place minus begini Dia teman-teman sudah tanya Maka ini termasuk dalam perbandingan Terbalik Nah teman-teman sekalian Kalau dia perbandingan terbalik Itu kunci dasarnya adalah Kita melakukan perkalian Lurus Artinya kita kali ini lurus Yang di bawah ini juga lurus Jadi Kita kali lurus saja Ini berarti ini 50 menit Ini 50 menit Kali B Berapa maksudnya ini Itu sama dengan 30 dikali dengan 60 Ya Oke kita lanjut 50 B Ini Itu sama dengan ini kali saja Ini 1800 Ya Kita matikan 1 0 nya B itu sama dengan 180 dibagi dengan 5 Ini berapa ini 180 bagi 5 itu sama dengan 36 Kilometer per jam Ya Kita naikkan Tanpa kecepatan menjadi 36 Kilometer Teman-teman sekalian Untuk sampainya tepat Waktu ini Jadi jawaban yang benar Teman-teman sekalian adalah C 36 Kilometer per jam Oke lanjut ke nomor 3 Sebuah ruang sekolah Jika dicat 12 orang Pekerja Maka akan selesai Dalam waktu 8 jam Waktu yang diperlukan Jika ruangan tersebut Hanya dicat 4 orang Pekerja adalah Titik-titik A 12 jam B 14 jam C 20 jam D 22 jam E 24 jam Kita lihat skemanya Teman-teman sekalian ya Kalau 12 orang ini Kalau 12 orang ini Teman-teman sekalian Itu bisa Pekerjaan ini bisa selesai Dalam 8 jam Kemudian Yang ditanyakan adalah Kalau dia 4 orang Ini berapa Kira-kiranya Berapa jam Mampu kira-kiranya Nah Skemanya begini Ini kan dia 12 orang KM 4 ya Berarti dia berkurang Orangnya Kaitu Kalau Jumlah pekerja berkurang Jelas Logikanya teman-teman sekalian itu Adalah Makin Lama Atau makin bertambah Waktu Berarti kan bertambah Waktunya disini Disini Orangnya berkurang Disini Waktunya makin lama Sedikit orangnya Maka dia termasuk juga Dalam perbandingan Terbalik Terbalik ya Teman-teman Rahasia kerjanya Adalah kita lakukan Pergalian Lurus Oke Nah caranya adalah Ini 4 dikali B Sama dengan Ini 12 dikali 8 Ya Kita sederhanakan Ini 12 dengan 4 Ini B sama dengan Sini 3 ya Berarti kan 3 kali 8 sini B itu sama dengan 24 Berarti teman-teman sekalian Kita butuh Waktunya adalah 24 jam Jadi jawabannya benar itu Adalah di 24 jam Cukup ringkas Teman-teman sekalian Teman-teman sekalian Ini ada informasi Datanya dari Sobat CPNS Sebuah program Bimbingan belajar Yang menyediakan Cukup banyak Tryout nasional Caranya adalah Cukup gampang ya Teman-teman sekalian Buka salah satu Video saya ini Dan Anda Klik salah satu Link yang sudah Disediakan di deskripsi Nah caranya Seperti ini ya Coba kita lihat Nah akan Sudah terbuka Websitenya begini Teman-teman sekalian Silahkan Anda Bikin akun dulu Caranya adalah Masukkan nama Email Nomor HP Password Dan Anda Daftar disini aja Setelah Anda Punya akun Silahkan login ke Websitenya Nah akan muncul Seperti ini Kemudian login ya Teman-teman sekalian Begini ya Setelah Anda masuk Sini ada beberapa Icon yang sudah Disediakan Yaitu paket Beli paket Tryout Nasional Try Hasil tryout Latihan singkat Lainnya Langkah selanjutnya Sebelum Anda Tryout Silahkan beli paket Aja dulu disini Teman-teman sekalian Nah paketnya disini Ini disediakan Tiga paket Satu paket Premium SKD CPS Kemudian paket SKD Platinum Dan paket KDNA Harganya cukup murah Ini Rp99.000 Rp175.000 Dan Rp99.000 Ini Akun Anda Akan berlaku Selama satu tahun Dan Anda punya waktu Bisa lebih banyak Latihan Di situ Kemudian kita Kembali lagi Aja dulu Anda sudah punya paket Silahkan Teman-teman sekalian Klik Klik tryout CPN Di sini Disini disediakan 15 paket Untuk paket Premium Dan Platinum 5 paket Ini Anda Akan puas Latihan Di sini Teman-teman sekalian Dan bisa mengukur Kemampuan Anda Seumpamanya Kita latihan Di tryout 1 Kita klik Kerjakan Ini Ini jumlah soalnya Teman-teman sekalian Ada 110 Waktunya 100 menit Ini 1 paket Tryout Kemudian Kita mulai test Teman-teman sekalian Kemudian Klik mulai tryout Nah ini akan muncul Soal tryoutnya Akan seperti ini Teman-teman sekalian Ini nanti sama dengan Test Yang Anda lakukan Di BAKM punya Seumpamanya Kita klik 1 Ini Yang bawahnya Ini Kita jawab Kemudian Kita kirim jawabannya Anggaplah bahwa ini selesai Kita kirim jawaban Nah ini dia Kirim jawabannya Kemudian Ini akan muncul Hasil tryoutnya Seperti ini Teman-teman sekalian Ini Muncul tryoutnya Kemudian Statistik Hasil kita ada Kemudian Pembahasannya Disini lengkap Teman-teman sekalian Jadi Website ini Betul-betul Disediakan Sebagus mungkin Untuk kalian Dalam mempermantap Ujian nanti Oke teman-teman sekalian Demikian ya Oke Kita lanjut ke Soal berikutnya 30 orang Dapat Menyelesaikan Sebab pekerjaan Dalam waktu 60 hari Setelah 30 hari Bekerja Bekerja Pekerjaan terhenti Selama 10 hari Banyak tambahan Pekerja Yang diperlukan Jika ingin Pekerjaan tersebut Selesai Tepat waktu Adalah Titik-titik A 25 orang B 20 orang C 15 orang D 10 orang E D 8 orang Oke kita lihat Datanya dulu Teman-teman sekalian Data ini kan Dia menunjukkan Kalau 30 orang Ini mampu Selesai dalam 60 hari Berarti kan dia 60 hari begini Itu selesai Kalau 30 orang Ini kan data Dasarnya ini ya Nah Setelah 30 hari Ya 30 hari Setelah 30 hari Bekerja Berarti kan sisa Sisanya disini kan 30 hari Sempat berhenti Disini Selama 10 hari Ya Sempat Berhenti Selama Setelah 30 hari Sisanya 30 hari lagi Ya Tetapi berhenti Selama istirahat Dia 10 hari Kalau begitu Sekimanya akan 30 hari Itu 30 orang Sini 30 orang Kemudian Karena sisa 30 hari Dan berhenti 10 hari Berarti kan Sisanya 20 hari Ya teman-teman Nah Disini Berapa Orang Yang Tambahan Disini Berapa Tambahan Nah Kalau begini Skemanya teman-teman Sekalian Ini Dari 30 hari Ke 20 hari Itu Waktunya berkurang Nah Sekarang kan Datanya ini Menjelaskan Bahwa Bahwa Jika ingin Pekerjaan Cepat Selesai Harinya Berkurang Maka Jumlah Pekerja Disini Harus Bertambah Jika ingin Tetap Selesai Pada Tepat Waktu Disini Teman-teman Ya Waktunya Sudah Sedikit Tapi Maunya Selesai Tepat Waktu Maunya Selesai Tepat Waktu Berarti Kita kan Harus Tambah Orang Disini Nah Kalau Dia tambah Orang Disini Berarti kan Dia Plesminesia Perhatikan Termasuk Dalam Perbandingan Terbalik Ini Teman-teman Namanya Perbandingan Terbalik Itu Kita harus Perkalian Lurus Lagi Sama Dian Nomor 3 Tadi Kita kali Lurus Perhatikan Jadinya Seperti Ini Ini 20 Dikali Dengan B Itu Sama Dengan 30 Dikali 30 Ya Kita Matikan Satu Ini Berarti kan B disini B sama Dengan Ini kan 90 Dibaginya 2 Berarti kan Jadinya 40 45 Ya 45 orang Ya Teman-teman Ya 4 Orang Sekarang kan Yang dibutuhkan Ini kan Tambahan Ini Tambahan Kalau dia Minta Tambahan Berarti kan 45 Ini Kita kurangkan Dengan Yang sudah Bekerja Ini kan 30 Ini 30 Berarti kan Kita Tambah 50 Orang Ini Jadi Jawaban Yang benar Teman-teman Sekarang Itu Adalah Di C 15 Orang Bukan 45 Ya Disini Oke Teman-teman Sekarang Kita lanjut Ke nomor 5 Yang terakhir 5 Unit Rumah Dapat Diselesaikan 10 Orang Pekerja Dalam Waktu 6 Bulan Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Menyelesaikan 10 Unit Rumah Oleh 15 Pekerja Adalah A 4 Bulan B 6 C D 8 D 10 E 12 Bulan Teman-teman Sekalian Datanya disini Kan 3 Ini 3 Waktu Jumlah Unit Rumah Dan Pekerja Jadi kita Bisa Kita bisa Kumpul Atau kita Bisa Cata Seperti Ini Sini Pekerja Ya Pekerja Sini Waktu Kemudian disini Unit Jumlah rumah Yang Dibuat Nah Kalau Pekerjanya Itu 10 Orang Sini 10 Orang Sini Teman-teman 10 Orang Terus Waktunya Itu disini Kan 6 Bulan Itu Dia Mampu Kerja 5 Unit Ya Ini 5 Unit Mampu 5 Unit Rumah Nah Sekarang Yang Ditanyakan Teman-teman Sekalian Itu Adalah Kalau 10 Unit Disini Kemudian 15 Orang Pekerja Ya Ini Berapa Waktunya Berapa Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Mengerjakan Kalau 15 Orang Dia Mampu Kerja 10 Unit Oke Sekarang Kita Lihat Datanya Kalau Bertambah Orangnya Disini Teman-teman Sekalian Maka Jumlah Waktu Yang Dibutuhkan Itu Pasti Berkurang Kalau Bertambah Orangnya Nah Kalau Disini Bertambah Unit Rumah Dari 5 Ke 10 Ya Berarti Bertambah Juga Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Mengerjakan Rumah Tersebut Nah Kalau Demikian Adanya Teman-teman Sekalian Disini Kita Harus Mengerjakannya Dengan Teknik Melakukan Perkalian Lurus Kemudian Sekaligus Kita Lakukan Perkalian Silang Jadi Kita Kali Silang Dulu Disini Kemudian Kita Kali Nah Begini Jadi Yang Di Atas Ini Kita Kali Lurus Baru Kita Kali Ke Bawa Nah Penulisannya Akan Seperti Ini Teman-teman Sekirian 15 Dikali Ini B Kemudian Kita Kali Naik Ini 5 Itu Sama Dengan Ini 10 Dikali Dengan 6 Dikali Dengan 10 Kemudian Kita Sederhanakan Ini Ini 5 Sama Ini Ya Berartikan 5 ini Kan 2 Disini Ya Oke Perhatikan Tinggalnya Ini 15 B Sama Dengan 2 2 6 Itu 12 Perhatikan 2 6 12 Dikali Dengan 10 Ya Kemudian Kita Sederhanakan Lagi Ini Dengan 12 Ini Sama Sama Dibagi 3 Ya Berhatikan Matinya Nanti 5 Disini 5 B Disini Disini Perhatikan 4 Dikali 10 B Itu Adalah 40 Dibagi Dengan 5 Sama Dengan 8 Bulan Jadi Teman-teman Sekian Untuk Membuat 10 unit Rumah Ini Dengan Orangnya 15 Kita Butuh Waktu 8 Bulan Ini Jawabannya Benar Teman-teman Sekian Ini adalah C 8 Bulan Oke Teman-teman Sekian Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh